Hai selamat sore masih bersama Heru pacikan tutorial menggunakan bridge controller untuk mengatur atau mengontrol di software Ripper ini ada kabel USB ya ini tinggal kita colok saja di laptop atau komputer maka bridge control nya akan menyala hai 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 sorry ya fokus nah nanti tinggal kita setting untuk menunya Hai ini kita mau menggunakan bridge control apa volume apa Pertama untuknya kali ini saya coba untuk volume ini tipennya ini bisa kita pasang di kepala kita untuk headsetnya ini Hai biasanya kalau belum terhubung itu nunggu install ya tapi ini sudah tinggal kita cek di sini nah kita cek di device manager nanti akan terdeteksi USB 2.0 media ini harus ada kalau belum enable itu di enable dengan cara double-click tajen bang ini ya kita pilih enable input dan enable apa ini kontrol for control misi Oke oke kemudian kita boleh membuat track jangan lupa untuk inputnya nah kali ini saya buat di USB al channel seperti ini nah kalau sudah bisa terkoneksi kalau kita tiup maka ya di situ akan tanda merah naik-naik kita coba untuk di tiup ya itu artinya sudah bisa connect antara bridge control dengan komputer Oke terima kasih dari Herobacitan mudah-mudahan pesanan teman ini tempat sampai Hai terima kasih selamat sore